Saya punya penyakit seriwat, penyakit jantung. Saya nggak berani minum kopi. Padahal kopi sangat bagus untuk jantung. Kopi yang bagaimana dulu? Kalau orang sakit kena jantung, justru harus minum kopi bongkar. Kenapa? Karena yang namanya gingseng, itu mampu membersihkan pembuluh darah besar. Jantung, kecil maupun besar, itu dibersihkan. Makanya orang kalau minum kopi ini, kalau dia memang udah banyak pengendapan penyakit, begitu minum, justru malah jadi kayak pegel-pegel sedikit, atau kepala gini yang pusing. Itu oksigen langsung dilancarkan ke kepala, sirkulasi, jadi lancar. Kayak orang lama nggak olahraga, tidak olahraga, kan benar sakit semua, Pak. Nah kayak gitu. Tapi itu hanya sesaat aja. Karena kolesterolnya dinormalkan. Namanya bongkar. Penyakitnya dimana dipongkar dulu, luarnya gitu loh. Itu. Karena ini bukan minuman kopi rasa gingseng, tapi ini adalah gingseng muri. Dan ini yang booster energi dalam tubuh kita itu luar biasa. Contohnya, yang suka olahraga, badminton 2 set udah capek, minum ini bisa sampai 8 set, Insya Allah nggak sampai. Tenaganya dipongkar luar biasa. Karena di dalamnya itu ada kandungan yang namanya adalah guarana. Guaran itu kayak kopi, tapi di Lembamason, Brazil, tafanya dua kali lipat daripada kopi Indonesia. Ada. Kita kandungannya ada di dalam sini. Nah, di sana orangnya sehat-sehat. Luarinya kuat, jatuhnya sehat-sehat. Kalau hubungan sama istrinya itu, habis isa, itu sampai menjelang subuh, nggak berhenti. Kuat-kuat. Ada man-man saja karena ada itu. Guaranaya itu. Guaranaya. Oh, iya. Guaranaya ampun nih. Nah, tambahan ada satu lagi yang namanya kordisem. Kordisem itu khusus untuk pernapasan. Dari Tibet, China ini. Nah, diformulasikan, digabungkan dari satu, disebut dengan kopi bongkar. Makanya rasanya, secara citar rasa, kita nggak kalah dengan Starbucks. Starbucks itu termasuk kopi yang paling mahal soalnya. Kita nggak kalah. Rasa pipetnya, ngopi itu kita masih gampang. Kemudian, efeknya setelah minum ini, nggak ada efek samping sebenarnya. Kalau kepala gangli yang musing itu, bukan efek samping. Setelah api itu darah, kolesterolnya dinormalkan. Langsung di... Betul itu, Mas. Kemarin, ya. Iya. Samping dulu itu. Dikulnya tuang pece, tapi misalnya salah kira sana. Setelah berapa pece, sudah puluh sake. Putun ngasak. Bahasa Indonesia, Pak. Badan kerasa sakit, Mas. Habis kita badan kerasa sakit. Nggak ingat kalau minum kopi ini, Kak. Nggak ingat, ya? Nggak ingat. Baru tahu sekarang ini. Alhamdulillah, sekarang udah kembali. Nggak enak gitu, ya? Iya. Besok pagi minum. Ini kan minum, nih. Besok pagi rasakan. Fin stamina of fiber. Berarti itu tidak ada efek samping, ya? Nggak akan ada efek samping. Efek depan, ya? Efek depan yang ada, ya? Iya. Betul banget. Dan efeknya ke sana gimana? Ada nggak efek ke sana? Apanya? Udah berkeluarga? Udah. Kalau pas, kalau masalah efek itu sudah akas. Efek itu luar biasa. Beda? Beda. Beda banget. Benar nggak, ini kayaknya itu? Itu satu saset, reaksinya setiap 3 hari. Iya. Saya kemarin minumnya gini, Mas. Gini? Saya minum sama itu, sama Habibnya itu. Habib Jonet, oke. Setelah sampai rumah, pastinya, men. Ujian, ujian. Ini kiamat, ya, Tuhan, saya. Itu 5 hari, loh? Langsung belok kanan. 5 hari, gitu. Iya. 5 hari, ya, Tuhan. Iya, heran. Mas, kok nggak pernah seperti ini, saya. Ini benar, hajilah, saya. Benar-benar, lah, Mas. Benar. Masya Allah. Ya, sebetulnya, dari biasa, dari biasa, dia sejajah, sukarunin saya itu. Oh, sok YouTube, nih, lah. Apa yang sok? Oh, sok YouTube, nih. Potong-potong. Karena kita jadi laki-laki, wajah tampan, badan kekar, itu semua percuma. Kalau itunya nggak kekar. Harga diri laki-laki itu sih, Bu. Makanya saya di sini, sebagai duta pemersatu anak bangsa. Yang udah pada kacau-kacau, udah pada bersatu lagi. Dan pada keharmonis, jadi harmonis lagi semuanya. Amin. Jadi, bongkar. Jadi, lifestyle yang orang suka ngopi ini, yang hanya ngejar citaran rasa, sisi saya adalah bagaimana mereka ngopi, tapi dapat sehat. Selesai aja dulu, ya. Banyak, ya. Selesai.